Ya, itu kamu, si gemuk berdiri bersama dengan kincuan dan white light. Orang-orang di atas panggung berteriak keras. Banyak orang di sekitar tertawa. Teriakan orang-orang di atas panggung benar-benar membuat orang ingin tertawa. Fatih berjalan dan mengeluarkan tongkat besar. Orang-orang di bawah ingin tertawa karena orang di atas panggung juga gemuk, dan dibandingkan dengan Fatih, ukuran dan tinggi badannya hampir sama. Fatih, namaku Mingguang. Kamu bisa memanggilku Fatih Ming. Hari ini, ayo bertanding. Siapapun yang menang akan menjadi yang gemuk pertama. Lemak dari sebelumnya berkata, Engah. Banyak orang benar-benar menyembur kali ini. Ketika hutannya besar, ada berbagai jenis burung. Yang gendut dulu, yang gendut yang pertama ini apa ya? Fatih mengerutkan kening. Jangan seret saya jika Anda ingin pamer di sini. Tidak minum obat, Fatih bertanya. Obat-obatan, kenapa dia harus minum obat? Tanya Mingguang. Tidak heran. Kamu harus kembali dan minum obatmu. Itu anggota keluarganya. Bawa dia kembali dan minum obatnya, Fatih berkata dengan lantang kepada orang-orang di bawah. Kali ini, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah ini berarti Mingguang gila? Dia tidak meminum obatnya dan menjadi gila. Fatih, kamu terlalu penuh kebencian. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Mingguang berkata dengan ekspresi jelek. Mari kita mulai. Fatih mengepalkan tongkat besar di tangannya. Pertempuran dimulai. Begitu pertempuran dimulai, kedua belah pihak dengan cepat bergegas menuju satu sama lain. Keduanya adalah orang besar. Saat mereka berlari, terdengar suara dentuman. Itu sepadat drum, mengguncang hati semua orang. Senjata Mingguang adalah palu besar, dan senjata Fatih adalah tongkat besar. Bang! Kedua senjata berat itu bertabrakan satu sama lain, membuat suara keras. Suara benturan logam tidak terlalu keras, tapi itu adalah suara tumpul yang membuat gigi orang sakit. Setelah tabrakan hebat, kedua belah pihak mundur. Fatih menatap Mingguang, dan Mingguang juga menatap Fatih. Kincuan tidak memberi Fatih posisi dewa dari formasi, juga tidak membuka formasi. Dia tidak ingin Fatih dan White Light terlalu bergantung padanya. Dalam kebanyakan kasus, orang masih harus mengandalkan diri mereka sendiri. Mata Fatih berbinar. Dia memiliki tubuh pertempuran babi naga, yang memberinya fisik dan kekuatan yang kuat. Kekuatan lawannya sebenarnya tidak kalah dengan miliknya. Ini membuat Fatih sangat bersemangat. Tubuh Fatih sangat lincah, dan kecepatannya sangat cepat. Ini adalah keuntungan Fatih. Dari segi kekuatan, Fatih tidak kalah dengan lawannya, dan dari segi kecepatan dan kelincahan, dia setidaknya satu tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Fatih akan memenangkan pertempuran ini. Wajah Mingguang merah keunguan. Dia menahan nafas. Awalnya, mereka masih bisa seimbang, tapi sekarang, dia hanya bisa menangkis. Kecepatan si gemuk ini sangat cepat, dan daya tahannya juga sangat tinggi. Pada tingkat ini, kekalahannya hanya masalah waktu. Dia tidak mau kalah, jadi dia mengeluarkan pil. Itu adalah pil merah, berwarna merah darah, memancarkan energi kekerasan. Satu pil ditelan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi merah, dan kekuatan dahsyat menyebar. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara. Umumnya, itu untuk waktu yang singkat, seperti waktu senilai dupa, seperempat jam, atau bahkan lebih pendek. Saat waktunya habis, efek pil akan hilang. Jika itu pil berkualitas baik, maka mungkin tidak ada efek samping. Jika itu pil yang buruk, maka setelah efek pil itu hilang, akan ada masa kelemahan. Namun, pil semacam ini tidak dibatasi oleh kompetisi. Selama bisa mengalahkan lawan, banyak cara yang diperbolehkan. Mata kecil Fatih menyipit, dan dia memegang tongkat besar di tangannya dengan erat. Ah! Dengan teriakan nyaring, Mingguang menggerakkan kedua kakinya yang kokoh dan mengayunkan palu besar itu langsung ke Fatih. Ledakan. Satu palu. Begitu cepat, begitu kejam. Dengan gambaran yang aneh, seolah-olah palu dari surga langsung tiba di depan Fatih. Seolah-olah dunia terbelah, dengan satu palu, seluruh tubuh Fatih langsung diledakan dari panggung, dan jejak darah terlihat di sudut mulutnya. Pil yang sangat kuat. Mata kincuan menyipit, lalu dia langsung menggunakan posisi dewa sebelas bunga. Fatih menatap Mingguang dengan senyum pahit. Dia sudah terluka, dan ini masih karena fisiknya yang kuat. Jika itu terjadi lagi, dia pasti akan terluka parah. Namun, pada saat ini, kekuatan familiar muncul di tubuhnya. Matanya berbinar, mengetahui bahwa kincuan telah memberinya posisi dewa. Dia perlahan berdiri. Saat sosok Fatih perlahan berdiri, aura besar dengan cepat menyebar, membuat orang merasa sosok Fatih tampak sedikit lebih tinggi saat ini. Ah! Mingguang menggunakan trik yang sama lagi dan bergegas lagi. Kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat, dan palu besar di tangannya tiba-tiba hancur. Mata Mingguang saat ini bersinar dengan cahaya merah redup, dan bahkan pikirannya sedikit tidak jelas. Wajah Fatih suram. Dengan hentakan kakinya yang tiba-tiba, seluruh tubuhnya melayang ke langit, dan tongkat besar di tangannya langsung tersapu dengan lingkaran cahaya yang cemerlang. Angin di udara meraung seperti raungan naga. Tongkat besar Fatih seperti naga yang keluar dari laut, mengenai palu besar Mingguang. Dong! Suara tumpul itu seperti guntur yang teredam, dan banyak orang merasakan tubuh mereka bergetar. Sosok Fatih mundur selangkah, dan seluruh tubuh Mingguang terlempar. Mulut dan hidungnya mulai berdarah. Fatih tahu bahwa pihak lain tidak mati, dan dia tidak akan mati, tetapi dia pasti terluka parah. Kekuatan yang diperlihatkan Fatih mengejutkan banyak orang. Mingguang memakan pil obat, dan semua orang melihatnya, tapi Fatih mengandalkan kemampuannya sendiri. Kekuatan ini mengejutkan banyak orang. Namun, Mingruo Shen melihatnya. Dia menatap kincuan. Dia tahu itu karena kincuan. Untuk meningkatkan kekuatan seseorang lebih dari sepuluh kali, seberapa menakutkankah kemampuan ini? Dia bisa yakin bahwa itu adalah kincuan. Ini Fatih nomor satu. Kakak Fatih, aku akan mengikutimu di masa depan. Seseorang berteriak keras. Orang yang berteriak juga seorang Fatih. Untuk sementara, Fatih menjadi panutan bagi semua Fatih di sini. Ada pria dan wanita, dan dalam sekejap, Fatih berkumpul di sekitar Fatih. Kincuan sedikit terkejut. Fatih juga terkejut. Dia gendut, tapi dia tidak suka gendut, terutama gadis gendut yang memeluk gendut dan tidak mau melepaskannya. Kincuan, White Light, dan Fatih, ketiganya adalah eksistensi paling mempesona pada hari ini. Mereka semua berada di atas panggung, dan semuanya mengejutkan semua orang. Apalagi, mereka menjadi topik hangat turnamen 9 Akademi tahun ini. Beberapa orang mengatakan bahwa White Light memiliki potensi terbesar. Bagaimanapun, dia adalah seorang pembunuh, dan dia berjalan di jalur pertempuran. Beberapa orang mengatakan bahwa itu Fatih. Saat dia mengamuk, berapa banyak orang yang bisa menghentikannya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah Kincuan. Kincuan, yang tidak mengungkapkan dirinya, adalah yang paling menakutkan. Lagi pula, identitasnya adalah kakak dari White Light and Fatih. Tanpa kekuatan, dia pasti tidak bisa menjadi kakak laki-laki. Semakin kuat Fatih dan White Light menunjukkan, semakin menunjukkan betapa kuatnya Kincuan. Hari pertama kompetisi berakhir. Hari kedua akan berlanjut, tetapi dalam tiga hari pertama, setiap orang hanya bisa naik satu kali untuk menentukan jumlah peserta. Mereka yang tidak naik dalam tiga hari pertama tidak akan berpartisipasi. Jika tidak bisa berakhir dalam tiga hari, maka waktunya akan diundur, dan siapapun bisa berpartisipasi selama mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi dalam beberapa hari ke depan, Kincuan dan yang lainnya tidak perlu kemana-mana dan menunggu babak semifinal. Itu hanya bisa dianggap sebagai babak penyisihan. 1242. Raja Iblis kembali dan menatap Kincuan sambil tersenyum. Apa yang salah? Apakah ada yang salah? Kincuan bertanya. Saya mendengar bahwa Anda menolak Ming Ruo Shen. Raja Iblis tersenyum. Itu tidak bisa dianggap sebagai penolakan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Apakah Ming Ruo Shen cantik? Raja Iblis bertanya. Kamu cemburu. Kincuan menatapnya dengan geli. Kenapa aku cemburu? Aku bukan siapa-siapa bagimu. Cepat katakan padaku. Apakah kamu menyukai Ming Ruo Shen? Apakah kamu ingin aku membantumu? Raja Iblis tersenyum. Kincuan benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini, jadi dia dengan cepat berkata, aku tidak menyukainya. Kamu bohong. Kamu tidak suka wanita cantik seperti itu? Raja Iblis bertanya dengan senyum di bibirnya. Ada banyak wanita cantik di dunia ini. Jika aku menyukai mereka semua, apakah aku bisa menyukai mereka? Kincuan memelototinya. Ada banyak wanita cantik di dunia ini, tetapi kamu tidak akan bisa bertemu banyak wanita dalam hidupmu. Apakah kamu tidak akan memanfaatkan kesempatan itu? Raja Iblis tampak sangat senang, langsung mengabaikan pandangan Kincuan dan yang lainnya. Aku punya seorang wanita dan seorang anak. Jika aku punya waktu, sebaiknya aku kembali dan menemani putriku. Kata Kincuan. Itu benar. Aku lupa kalau kamu sudah punya anak perempuan. Mengapa kamu tidak membawa anak perempuanmu dan aku akan membantumu merawatnya sebentar? Raja Iblis berkata dengan penuh harap. Jika kamu menyukai seorang anak perempuan, alangkah baiknya memiliki salah satu dari kamu sendiri. Kincuan tersenyum. Kincuan sudah merasakan sesuatu. Terakhir kali, wanita ini bertanya apakah dia punya anak. Kali ini, dia sekali lagi menanyakan pertanyaan ini. Harus ada tujuan. Dengan siapa? Raja Iblis tersenyum pada Kincuan. Denganku, tentu saja. Kamu milik keluarga ku. Kincuan tersenyum. Kincuan. Raja Iblis menundukkan kepalanya. Kincuan dengan lembut mencium keningnya dan berkata sambil tersenyum, Sayang, aku milikmu. Aku akan selalu menjadi milikmu. Apapun yang terjadi, selama aku masih di sini, aku akan mendukungmu. Tubuh Raja Iblis gemetar saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Kincuan yang lembut dan tegas. Itu sangat serius dan mengandung cinta yang mendalam. Cinta. Dia tercengang melihat cinta di mata Kincuan. Di masa lalu, dia belum pernah melihat cinta, dan dia merasa sangat sedih. Namun, cinta tidak bisa dipaksakan. Meskipun dia belum pernah melihat cinta dua hari yang lalu, dia telah melihatnya hari ini. Itu adalah cinta yang sangat jelas dan bahkan sangat kuat. Dia tiba-tiba merasa bahwa kejutan itu datang terlalu tiba-tiba. Dia tahu bahwa pria dalam hidupnya pastilah Kincuan. Dia telah menyelamatkannya dua kali dan bahkan mengambil ciuman pertamanya. Dia tidak menyukai pria lain, tetapi dia selalu berkonflik bahwa Kincuan tidak memiliki hatinya. Ini membuatnya sangat sedih. Wanita adalah eksistensi emosional, dan terkadang mereka bahkan sangat ekstrim. Dia sangat mencintai Kincuan. Jika Kincuan tidak memiliki hatinya, maka dia tidak akan menerima Kincuan, tidak akan benar-benar menerima Kincuan. Dia lebih suka sendirian daripada memiliki jenis cinta yang dia anggap tidak lengkap. Sekarang dia melihat cinta Kincuan, dia dengan senang hati memeluk Kincuan erat-erat di dalam hatinya. Kincuan sedikit pusing. Mengapa wanita ini tiba-tiba begitu bergerah? Apakah dia benar-benar akan punya anak? Saya lapar. Raja Iblis berkata dengan lembut. Aku akan pergi memasak. Kincuan tersenyum padanya. Aku akan pergi bersamamu. Raja Iblis menarik Kincuan ke arah dapur. Kincuan melakukannya sementara Raja Iblis membantunya. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Elegan, seksi, bermartabat dan berbudiluhur. Pada saat ini, dia memiliki pesona dan pesona yang belum pernah dia miliki sebelumnya, menyebabkan Kincuan tertegun. Dia telah banyak berubah. Kelemah lembutan. Terutama kelembutan. Kelemah lembutan tidak berarti dia lembut saat berbicara dengan orang lain. Kelembutan adalah sejenis temperamen, temperamen yang dipancarkan secara tidak sengaja. Pernahkah kamu berpikir untuk meninggalkan tempat ini? Kincuan bertanya. Aku sudah lama di sini. Meskipun aku tidak punya rumah, tempat ini sudah seperti rumahku. Aku tidak ingin pergi. Raja Iblis berkata dengan lembut. Tempat ini lumayan. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Kincuan tersenyum. Bagaimana denganmu? Kapan kamu pergi? Raja Iblis bertanya dengan santai. Aku, aku akan menunggu sampai kamu melahirkan bayinya. Kincuan berkata dengan serius. Pria yang menyebalkan, tidak bisakah kamu lebih serius? Wajah Raja Iblis itu merah. Haha, en, wajah sayangku merah. Kincuan berbalik dan tersenyum pada Raja Iblis. Menjijikkan. Meja itu penuh dengan piring dan semangkuk sup. Keduanya duduk saling berhadapan, ruangan itu terang-benderang. Raja Iblis menyerahkan sepasang sumpit kepada Kincuan. Saat mereka makan, Kincuan tidak hanya membantunya mengambil makanan, dia bahkan memberinya makan. Wajah Raja Iblis merah, tapi dia masih membuka mulutnya dan makan. Selanjutnya, Kincuan membuka mulutnya dan meminta makanan. Raja Iblis memberinya makan dengan wajah merah. Makan memakan waktu dua jam untuk selesai. Di luar gelap, Kincuan dan Raja Iblis telah selesai mandi dan sedang berbaring di tempat tidur seputih salju. Cahaya bulan yang kabur, cahaya lampu yang lembut, kasa jendela, kasa tempat tidur. Aroma yang samar, mempesona yang tiada taraf. Kincuan merasa sangat senang, sangat puas. Sebagai seorang pria, ini seperti mimpi, negeri dongeng. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Raja Iblis bersarang dipelukan Kincuan. Hari ini, wajahnya sangat merah. Matanya terpejam seperti sedang tidur. Tapi dia tidak tidur. Ketika Kincuan menatapnya, dia dengan malu-malu membuka matanya. Mungkin melihat Kincuan menatapnya, mulut kecilnya sedikit terbuka karena terkejut. Alis hitamnya seperti pegunungan yang jauh, matanya seperti langit berbintang dan bulan yang mengalir, gemerlap namun lembut. Bibirnya yang seksi memancarkan keanggunan dan kecantikan yang tak terlukiskan, giginya yang seputih salju tidak ternoda oleh setitik debu. Sosoknya ramping dan memancarkan kiabadi yang mencengangkan, seperti dewi yang turun dari langit berbintang yang luas. Auranya jernih dan anggun, dan kebangsawanan tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Pada saat ini, Kincuan secara alami tidak bisa menahan diri dan menciumnya. Ini juga bukan pertama kalinya dia menciumnya. Tapi kali ini sepertinya berbeda. Raja Iblis agak tersentuh dan mengambil inisiatif untuk menanggapi. Kincuan telah membuka kerahnya. Di masa lalu, Raja Iblis akan menghentikannya, tapi dia tidak melakukannya kali ini. Kincuan, beri aku anak. Raja Iblis dengan lembut berbisik ke telinga Kincuan seperti sedang berbicara dalam tidurnya. Pada saat ini, Kincuan mengerti. Wanita yang kesepian dan cantik ini, wanita yang dia sayangi, sekarang benar-benar akan menjadi wanitanya. Langit dan bumi berpotongan, Yin Dan yang menyatu. Giyok lemak kambing yang hangat, Giyok salju yang sangat indah. Manis dan merdu seperti lagu, melamun dan ilusi. Ledakan. Dao besar Yin Dan yang telah mencapai kesempurnaan di ranah Void Revinemen dan Dao Integration. Kali ini, itu benar-benar mencapai kesempurnaan. Kata, kesempurnaan, itu sendiri sudah cukup untuk mengatakan ranah apa itu. Ini adalah alam kesempurnaan yang luar biasa dari Void Revinemen dan Dao Integration. Kincuan merasa seluruh tubuhnya telah mengalami transformasi halus. Itu seperti semua organ, darah, dan bahkan rambutnya telah mengalami transformasi. Kekuatan ilahi Yin Dan yang telah berubah. Itu adalah perubahan kualitatif dari sebelumnya. Jika kekuatan ilahi Yin Dan yang sebelumnya adalah bahan kayu yang keras, sekarang menjadi bahan baja halus. Inilah perbedaannya. 1243 Dao Yin Dan yang agung Kincuan telah terjebak di sini untuk waktu yang lama. Sekarang, itu benar-benar telah mencapai alam kesempurnaan. Meski hanya terobosan kecil, ranah kecil ini tidak kalah dengan ranah besar sebelumnya. Alam kecil ini sangat penting, apalagi lingkaran besar alam penyempurnaan Void dan alam integrasi Dao. Hem. Hampir pada saat yang sama ketika Dao Besar Yin Dan yang menerobos ke tahap penyempurnaan dari penyempurnaan kekosongan dan alam integrasi Dao, kekuatan ilahi dalam tubuh Kincuan meningkat pesat dan energi vital langit dan bumi memasuki tubuhnya dalam sekejap. Hirup pikuk. Terobosan. Engah. Dia telah menerobos. Setengah sage. Alam setengah suci. Alam setengah suci. Faktanya, Kincuan telah mengharapkan ini. Bagaimanapun, dia berada di lingkaran besar alam penyempurnaan Void dan alam integrasi Dao. Itu normal baginya untuk memiliki terobosan dalam kekuatan. Namun, dia masih sangat terkejut saat momen ini tiba. Karena terobosan selanjutnya adalah alam semi-sage. Setengah sage. Kincuan merasa perlu setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk menerobos, tetapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Jika dia tidak menembus Dao besar Yin dan Yang, akan sangat sulit untuk melewati rintangan ini. Nyatanya, menerobos ke alam setengah bijak tidak sepenting Dao Yin dan Yang agung Kincuan. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa mencapai alam setengah bijak. Namun, mencapai alam sempurna dari alam penyempurnaan kekosongan dari alam integrasi Dao dari Dao besar Yin dan Yang membutuhkan sejumlah keberuntungan. Bahkan, dia mungkin tidak dapat mencapainya sepanjang hidupnya. Sekarang setelah dia melihat perbedaan antara alam penyempurnaan kekosongan Dao besar Yin dan Yang dan alam integrasi Dao yang disempurnakan, dia merasa lebih bahagia. Langkah peningkatan ini tidak ada bandingannya. Selain itu, kekuatannya juga membuat terobosan. Ini benar-benar berkah ganda, berkah ganda yang luar biasa, tidak, tiga berkah, karena dia telah membuat terobosan dalam hubungannya dengan Raja Iblis. Kincuan selalu ingin memberi wanita kesepian ini sebuah keluarga. Dia melakukannya hari ini. Alam semi-Sain. Dibandingkan dengan alam abadi, dia jauh lebih kuat. Sekarang dia telah mencapai alam semi-bijak, dia merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan segalanya. Perasaan menjadi kuat sangat bagus. Ini adalah kekuatan. Pada saat ini, Kincuan memandang Raja Iblis yang seperti genangan air. Kekuatannya juga membuat terobosan. Namun, dia masih berada di alam semi-bijak. Hanya saja dia telah mencapai puncak alam semi-sage. Sekarang, Kincuan bisa merasakan kekuatan yang tepat dari Raja Iblis. Dalam hal ini, dia paling banyak berada di tingkat ke-9 atau ke-8 dari alam setengah bijak. Ruangan menjadi tenang. Kincuan memeluk wanita lesu itu. Kincuan. Raja Iblis meringkup di lengan Kincuan, menghadapnya. Tangannya ditekup dan diletakkan di antara dirinya dan Kincuan, membuatnya terlihat sangat feminin. Biarkan aku memijatmu. Kincuan tahu bahwa dia sedang tidak enak badan. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi seorang wanita. Raja Iblis ingin menghentikan mereka, tapi tampaknya sudah terlambat. Dia membenamkan wajahnya di dada Kincuan karena malu. Tangan Yin Yang, Ki Suci, memiliki kemampuan penyembuhan dan pemulihan yang kuat. Saat mereka berdua mengobrol, Kincuan merasa sangat nyaman. Hatinya terasa sangat santai. Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Kincuan tersenyum lembut. Aku ingat. Aku tidak akan pernah lupa. Raja Iblis tersenyum. Saat itu, kamu adalah Dewi di hatiku. Babi sembilan kehidupan yang kamu berikan padaku, hem, aku memberikannya kepada putriku. Kamu tidak keberatan, kan? Kincuan tersenyum lembut. Yang terbaik adalah memberikannya kepada putrimu. Apakah aku masih menjadi Dewimu sekarang? Raja Iblis sedikit menundukkan kepalanya. Ya, kamu akan selalu begitu. Kincuan memeluknya erat dan menciumnya. Sebenarnya, setelah pertama kali aku pergi, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu denganmu lagi. Babi sembilan kehidupan itu diberikan kepadaku untuk membalas budimu. Kadang-kadang, ketika aku memikirkannya, hubungan antara orang-orang benar-benar indah. Siapa yang tahu bahwa Anda akan menyelamatkan saya untuk kedua kalinya? Dan Dan apa? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Kau tahu? Hal yang bau. Raja Iblis terkekeh. Kamu wanita tercela benar-benar bunuh diri. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Jika aku bisa melakukannya, tidak ada yang bisa. Kincuan tersenyum. Saat itu, mungkin kita ditakdirkan untuk bersama. Raja Iblis tersenyum bahagia. Dia dewasa dan anggun, tapi bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Dia memiliki harapan untuk pernikahan, nasib, dan perasaan. Selain itu, mereka murni. Semua ini karena ciuman itu. Mereka tidak tidur sepanjang malam, tetapi mereka berdua dalam semangat yang baik. Hari ini, Kincuan tidak ingin pergi ke tempat kompetisi. Namun, Raja Iblis masih ingin pergi. Hanya dalam satu malam, kekuatan Kincuan telah meningkat pesat. Itu adalah peningkatan yang nyata. Kekuatan Raja Iblis juga meningkat pesat. Faktanya, dia bahkan bisa masuk dalam sepuluh besar di seluruh sekte naga ilahi. Saat itu, kekuatan Raja Iblis sebenarnya tidak cukup untuk menjadi kepala cabang ini. Namun, karena beberapa alasan khusus. Sekarang, dengan kekuatannya, dia benar-benar pantas menjadi kepala cabang ini. Pada saat itu, Dekan Pan, yang menugaskan posisi itu, sangat menyukai Tuan Mudaming. Pertama, itu karena Tetua Agung berasal dari keluarga Ming. Kedua, Wakil Kepala Cabang Cahaya dan Kegelapan berasal dari keluarga Ming. Apalagi, Wakil Kepala Cabang Cahaya dan Kegelapan ternyata adalah Wakil Kepala Cabang Cahaya dan Kegelapan. Kincuan sekarang tahu bahwa Wakil Kepala Cabang Cahaya dan Kegelapan adalah pria yang tampan. Meskipun tampaknya dia hanya Wakil Kepala Cabang Cahaya dan Kegelapan, dia memiliki keputusan akhir dalam alokasi sebagian besar sumber daya. Raja Iblis pergi ke Medan Perang Sekte Naga Ilahi. Kincuan tidak pergi, tapi Fatih and White Light datang sebelum kompetisi. Mereka bertiga memutuskan untuk melihat-lihat. Mereka tidak memperhatikan Sekte Naga Ilahi dengan baik. Sekarang sebagian besar orang telah pergi ke Medan Perang, mereka dapat melihat cabang cahaya dan Kegelapan terlebih dahulu. Karena kurangnya orang di sekitar dan fakta bahwa Kincuan, Fatih, dan White Light baru-baru ini menjadi terkenal, para penjaga tidak akan menghentikan mereka untuk masuk. Ada halaman kecil. Cabang cahaya dan Kegelapan memiliki gunung, sungai, taman, hutan bambu, patung, dan pavilion. Ada juga bagian belakang gunung. Karena itu, mereka bertiga tanpa sadar berjalan ke belakang gunung. Tiba-tiba, suara yang samar-samar terlihat terdengar. Suara itu sedikit aneh. Namun, Kincuan mendengarnya dengan sangat jelas. White Light juga memandang Kincuan dengan ekspresi main-main, ayo pergi dan lihat siapa yang gila. Kincuan sebenarnya ingin pergi. Lagi pula, tidak perlu. Bahkan jika pria dan wanita bermain di sini, itu adalah kebebasan dan minat mereka. Tidak ada yang ingin diganggu. Namun, saat ini, dia mendengar sebuah kalimat. Wanita Bau, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan membunuhmu ketika aku puas. Ini adalah berkahmu bahwa aku menyukaimu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Wakil kepala, aku mohon, biarkan aku pergi. Wanita itu memohon. Ayo pergi dan lihat, kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan tahu tentang wakil kepala dari Raja Iblis. Raja Iblis hanya ingin memberi tahu Kincuan untuk tidak memprovokasi dia. Oleh karena itu, Kincuan bertanya siapa wakil kepala itu dan menemukan banyak hal. Dia adalah binatang buas, binatang buas mutlak. Binatang ini bahkan berpikir untuk menyerang Raja Iblis. Namun, Raja Iblis memiliki seseorang yang melindunginya. Orang yang melindungi Raja Iblis adalah Penatuayu, yang ditemui Kincuan dan yang lainnya ketika mereka datang untuk melapor. Dengan Penatuayu melindungi Raja Iblis, bahkan keluarga Ming tidak berani terlalu lancang. 1244 Dengan Penatuayu melindungi Raja Iblis, bahkan keluarga Ming tidak akan berani terlalu lancang. Kincuan merasa bahwa Tetuayu bukanlah orang biasa. Selain itu, Penatuayu telah mengatakan bahwa dia akan mengurus semuanya di Sekte Naga Ilahi. Tanpa kekuatan, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Kincuan berterima kasih kepada Penatuayu, jadi dia akan mengunjunginya nanti. Dia bertanya-tanya apakah dia telah menghabiskan anggur yang dia berikan terakhir kali. Dia berterima kasih kepada Elder Yu. Adapun wakil kepala sekolah, dia akan membunuhnya selama dia punya kesempatan. Iya, dia akan membunuhnya. Sebelumnya, kekuatannya belum mencapai level half sage. Sekarang dia punya, dia mungkin bisa bersenang-senang dengannya. Namun, melakukan hal itu akan menciptakan permusuhan yang mendalam dengan keluarga Ming. Dia tidak peduli tentang permusuhan dengan keluarga Ming. Mereka sudah bentrok beberapa kali, dan mungkin akan lebih intens di masa depan. Dia akan bermain perlahan. Sekarang kekuatannya telah mencari. Meningkat pesat, dia bisa menjadi sedikit tak kenal takut. Mereka bertiga berjalan menuju sumber suara. Mereka melihat seorang pria tampan merobek pakaian seorang gadis. Gadis itu mungil dan memiliki wajah yang lembut. Pada saat ini, dia dalam keadaan linglung. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Pria buas itu tidak peduli. Dia merobek pakaian gadis itu dan melepas pakaiannya sendiri terlebih dahulu. Wakil kepala sekolah memiliki dua penjaga di luar, tetapi mereka dirobohkan oleh kincuan ketika dia datang. Oleh karena itu, wakil kepala sekolah mungkin ceroboh ketika mereka bertiga datang dan tidak menyadarinya. Oleh karena itu, mereka bertiga langsung menatap wakil kepala sekolah yang telanjang. Cek tes, itu terlalu kecil. Bayguang memandangi tubuh bagian bawah wakil kepala sekolah muda itu dan berkata sambil bercanda. Wakil kepala sekolah memang wakil kepala sekolah. Dia tidak segera berbicara, tetapi perlahan mengenakan pakaiannya dengan ekspresi tenang. Ketenangan ini, entah palsu atau asli, sudah sangat bagus. Aku kenal kalian bertiga, kata pria itu ringan. Dia secara alami mengenal orang-orang yang mempermalukan keluarga Ming dan berasal dari cabang terang dan gelap. Dia berkata kepada gadis itu, ingat, mereka bertiga yang ingin menganyayamu, mengerti. Kincuan tertegun, orang ini benar-benar jahat. Ada pergumulan di mata gadis itu. Wakil kepala sekolah berkata dengan acuh-ta'acuh, pikirkan tentang keluargamu. Apakah kamu tega melakukan ini? Mata gadis itu dipenuhi dengan keputusasaan saat dia dengan lembut menganggupkan kepalanya. Sebaliknya, wakil kepala sekolah sangat senang dengan dirinya sendiri. Setelah mengenakan pakaiannya, dia memandang kincuan dan yang lainnya dengan senyum sinis di wajahnya. Cahaya putih memandang kincuan. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, sekelompok orang mengelilingi mereka. Banyak orang muncul di sini. Kincuan tertegun. Apakah ini direncanakan sebelumnya? Jadi ini jebakan untukku. Ini adalah jebakan baginya. Saat ini, gadis itu muncul di depan kincuan dan yang lainnya. Pakaiannya compang kemping dan robek tak bisa dikenali. Pada saat ini, gadis itu bergegas menuju kincuan, ingin memeluknya. Hem, Anda ingin menjebak saya dengan trik seperti itu? Penganiaya, tolong. Kalian bertiga benar-benar berani. Kamu benar-benar melakukan hal yang sangat kotor di depan umum. Wajah cabang cahaya dan cabang gelapku hilang karena kamu. Wakil kepala sekolah meraung marah. Saat ini, semakin banyak orang berkumpul, dan dalam sekejap, tempat itu benar-benar terkepung. Sungguh binatang buas, alih-alih berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, kamu sebenarnya di sini untuk melakukan hal-hal buruk. Jangan banyak bicara, sudah jelas bahwa keluarga Ming menjebak mereka. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Tampaknya masalah ini akan diledakkan. Aku ingin tahu bagaimana masalah ini akan ditangani. Jika ketiganya tidak ada yang mendukung mereka, mereka pasti akan tamat. Ini akan sangat menyedihkan, seseorang berkata. Kincuan juga tenang. Dia memandang orang-orang di sekitarnya tanpa reaksi apapun. Dia hanya tersenyum pada wakil kepala sekolah. Kamu yakin ingin bermain seperti ini? Kata Kincuan sambil tersenyum. Bocah, apakah kamu mengancamku? Anda telah melanggar peraturan sekolah dengan melakukan hal yang memalukan. Menurut aturan, kultifasi Anda akan dihapuskan dan Anda akan dikeluarkan dari sekte naga ilahi. Wakil kepala sekolah berkata dengan benar. Kincuan menatapnya dengan seringai. Apakah ada yang mengatakan bahwa aktingmu sangat bodoh? Tangkap mereka bertiga. Pria itu dengan dingin berteriak. Tunggu. Sebuah suara merdu terdengar. Raja Iblis masuk. Masalah di sini sudah mengkhawatirkan bidang seni bela diri. Kebetulan saat itu sedang istirahat siang, begitu banyak orang datang untuk melihat apa yang terjadi di sini. Kepala sekolah, Apakah Anda akan menghentikan saya? Wakil kepala sekolah mengerutkan kening. Menghentikanmu. Apakah Anda ingin semua orang menonton penjahat seperti Anda menjebak orang di sini? Raja Iblis berkata dengan dingin. Aku menjebaknya, kata wakil kepala sekolah sambil mencibir. Aku telah melihat semua yang telah kamu lakukan sebelumnya, kata Raja Iblis dengan lemah. Ekspresi wakil kepala sekolah berubah, tetapi dia segera pulih. Dia memandang Raja Iblis dan berkata, mengapa kamu membantu bocah ini dan memfitnahku. Uhuk-uhuk, Mingki, aku melihat semuanya. Aturan tidak bisa dilanggar. Seorang pria tua berjalan keluar. Saat lelaki tua itu keluar, wajah wakil kepala sekolah Mingki menjadi pucat. Itu pena tua Anda. Orang yang keluar adalah Elder Yu. Kincuan tidak tahu apa posisi pena tua Yu di sekte naga ilahi, tetapi tampaknya tidak sesederhana hanya menerima murid baru. Kata-kata tetua Yu membuat wajah wakil kepala sekolah Mingki menjadi pucat. Dia memandang Elder Yu dengan ekspresi berjuang. Saya dari keluarga Ming. Tetua Yu, tolong beri saya jalan keluar dan biarkan saya meninggalkan cabang cahaya dan kegelapan. Mingki mengakuinya karena pihak lain adalah Elder Yu. Jika dia melihat apa yang dia lakukan, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Binatang ini, dia berbicara dengan sangat benar sekarang. Aku hampir tertipu. Itu benar. Dia mengatakan bahwa Kincuan dan dua lainnya telah melakukan hal yang sangat menjijikan, dan bahwa mereka benar-benar kehilangan muka dari cabang cahaya dan kegelapan. Sekarang tampaknya wakil kepala sekolah juga tahu bahwa dia telah melakukan hal seperti itu. Hal yang menjijikan. Itu benar, ini memalukan. Apa gunanya orang seperti itu hidup? Dia seharusnya mati saja. Ada terlalu banyak orang tak tahu malu di keluarga Ming. Mungkinkah itu bawaan dari garis keturunan? Aturan tidak bisa dilanggar. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Atau haruskah aku? Tetuayu dengan enteng berkata. Anak yang tidak berbakti, lihat apa yang telah kamu lakukan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dan seorang lelaki tua berjubah polos berjalan mendekat. Penatua Ming. Banyak orang menyapanya dengan lambayan tangan. Orang ini dari keluarga Ming, tidak diragukan lagi. Dia bukan penatua agung, tetapi posisinya di kelompok penatua sangat tinggi. Selain tetua agung dan tiga tetua lainnya, dia adalah yang berikutnya. Kultifasinya kuat, posisinya kuat, dan dia memiliki keluarga Ming sebagai pendukungnya. Ayah, ayah, selamatkan aku. Mata Mingki berbinar saat dia meraih sedotan. Kaca. Penatua Ming ini langsung mematahkan salah satu kaki Mingki dengan sebuah tendangan. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan mematahkan kaki lainnya juga. Mingki mengerang dan berkeringat di mana-mana. Dia meringkup di tanah dan menggigit bibirnya dengan erat. Namun, suara kakinya yang patah terdengar sangat jelas. Elder Yu, apakah penjelasan ini baik-baik saja? Penatua Ming berkata sambil tersenyum. 1245. Elder Yu, apakah penjelasan ini dapat diterima? Penatua Ming bertanya sambil tersenyum. Menurut aturan, kultifasi seseorang akan dilumpuhkan dan dikeluarkan dari sekte. Tapi sekarang, Penatua Ming tampaknya telah mematahkan kedua kaki Mingsi dengan kejam. Sebenarnya, ini untuk melestarikan kultifasi Mingsi. Untuk seorang prajurit tingkat ini, mematahkan dua kaki bukanlah apa-apa. Dia hanya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu. Tapi jika kultifasinya hancur, maka dia akan menjadi lumpuh. Ini adalah putranya. Mustahil baginya untuk tidak merasa bersalah karena mematahkan kaki putranya. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi putranya. Oleh karena itu, dia sangat membenci kincuan dan yang lainnya, serta Elder Yu. Penatua Yu ragu-ragu dan berkata perlahan, mulai sekarang, dia bukan lagi anggota sekte Naga Ilahi. Bagus, Penatua Ming tersenyum. Mingki menghela nafas lega. Selama dia berkultifasi, suatu hari dia akan dapat membalikkan keadaan. Kali ini, klan Ming telah kehilangan banyak muka. Faktanya, Mingki tidak beruntung kali ini. Jika Penatua Yu tidak melihatnya dan tidak masuk, bahkan Raja Iblis tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Namun, kincuan sekarang berada di alam setengah bijak. Dia tidak yakin apakah kekuatannya saat ini bisa melawan klan Ming. Ada dua binatang harta karun dengan garis keturunan tinggi. Mereka berdua adalah keberadaan half sage. Ada juga binatang formasi pemakan setengah sage. Ada beruang naga emas bumi besar, burung gereja naga lima warna, marten diok salju bermata tiga, dan penyu air hitam. Mereka semua adalah keberadaan half sage dengan kemampuan khusus mereka sendiri. Hal yang paling menakutkan adalah kincuan sendiri. Bahkan dia tidak tahu seberapa kuat dia jika digabungkan dengan binatang iblisnya. Dia sangat percaya diri sekarang, tetapi seseorang harus tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya. Meskipun ada kalanya seseorang perlu menunjukkan kekuatannya, seseorang harus menunjukkannya saat waktunya untuk melakukannya. Kali ini, reputasi Ming klan sangat rusak. Namun, itu juga membuat klan Ming benar-benar cemburu pada kincuan dan yang lainnya. Setelah kerumunan bubar, kincuan tersenyum dan berjalan menuju tetuayu. Salam, pena tua anda. Kincuan menghormati lelaki tua ini dari lubuk hatinya. Saat itu, dia tidak mengatakan kata-kata itu tanpa alasan. Selain itu, dia telah merawat raja iblis, dan raja iblis sekarang adalah wanitanya. Oleh karena itu, bantuan ini terlalu besar. Haha, anak baik, ini baru beberapa hari dan kekuatanmu telah meningkat pesat. Sepertinya aku tidak perlu khawatir tentang kamu merawat gadis kecil itu di masa depan. Pena tuayu tertawa terbahak-bahak. Raja iblis tersipu. Kincuan terkekeh dan berkata, Benar, saya juga ingin berterima kasih karena telah merawat kami. Sudah hampir waktunya untuk makan. Saya akan mentraktir anda makan hari ini. Tetuayu, Kincuan, Raja iblis, White Light, dan Fatih. Lima orang. Elder Yu secara alami setuju dengan senang hati. Pena tuayu tidak memiliki anak dan sangat memperhatikan Raja iblis. Raja iblis juga sendirian. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia memperlakukan Pena tuayu sebagai penatuanya. Selama waktu makan. Nak, kamu tidak dapat menemukan keterampilan kuliner seperti itu di dunia. Tetuayu berkata dengan kaget. Kamu tahu barang-barangmu. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi dalam hal keterampilan kuliner, aku belum pernah melihat orang yang lebih baik dariku, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku tidak menyangka orang tua sepertiku bisa makan makanan lesat seperti itu di usiaku. Bagus, bagus, tetuayu berkata dengan gembira. Kamu bisa makan di sini setiap hari saat kamu sudah tua, kata Kincuan sambil tersenyum. Saya tidak ingin mengganggu kehidupan anak muda seperti Anda, kata Elder Yu sambil tersenyum. Penglihatan orang tua itu terlalu bagus. Dia bisa tahu begitu saja. Kincuan terkeke dan mengeluarkan Sumeru Master Seed dan menyerahkannya kepada Elder Yu. Pena tua Yu terkejut. Dia mengambilnya dan tersenyum. Ada banyak anggur plum blossom dan banyak makanan. Misalnya, ada sapi panggang utuh dan banyak hewan buruan. Sebagian besar adalah daging panggang. Ini tidak akan merusak Sumeru Master Seed. Bagus, anak baik. Orang tua ini tidak memiliki sesuatu yang baik. Ini untukmu. Kamu dapat melihatnya ketika kamu tidak melakukan apa-apa. Pena tua Yu menyerahkan gulungan lukisan tua kepada Kincuan. Kincuan mengambilnya dan hendak membukanya ketika Pena tua Yu menggelengkan kepalanya. Singkirkan. Kamu bisa melihatnya di masa depan. Selamat makan hari ini. Kincuan menganggup dan menyimpannya. Mereka bersenang-senang makan. Kincuan, aku tahu kamu akan memperlakukannya dengan baik, tapi aku masih ingin mengatakan sesuatu. Gadis ini adalah gadis yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik, tetua Yu berkata dengan sangat serius. Tuan tua, dia wanita tercinta. Aku tidak akan membiarkannya menderita keluhan. Aku akan memperlakukannya seperti putriku sendiri, kata Kincuan sambil tersenyum. Elder Yu tersenyum dan mengangguk sebelum pergi dengan gembira. Raja Iblis tersipu. Bajingan ini, Light Light dan Fatih telah menyelinap pergi pada suatu saat. Mereka juga orang-orang dengan penilaian yang baik. Hanya Kincuan dan Raja Iblis yang tersisa. Raja Iblis tersipu dan tidak berani melihat Kincuan. Kata-kata pria ini sangat lembek, tetapi dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Apakah kamu masih pergi ke arena seni bela diri di sore hari? Kincuan bertanya. Dia memegang tangannya dan berjalan keluar ruangan untuk berjalan-jalan di halaman kecil. N. Raja Iblis menganggup pelan. Aku akan pergi bersamamu, kata Kincuan sambil tersenyum. Baiklah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bisa pergi ketika waktunya untuk kompetisi dalam dua hari. Raja Iblis berkata sambil tersenyum. Sangat cantik. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Wajah Demon Lord, yang sebelumnya tidak merah, berubah menjadi merah lagi. Dia menatap Kincuan dengan sedikit tidak senang. Kincuan menggendongnya dan berjalan menuju kamar. Kincuan, apa yang kamu lakukan di siang bolong? Raja Iblis berkata dengan panik. Masih ada waktu sebelum kompetisi di sore hari. Raja Iblis baru saja menjadi seorang wanita tadi malam. Sekarang, dia bingung, pemalu, dan penuh harap. Perasaan tulangnya menjadi lunak membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan terbang keluar dari tubuhnya. Hari ini, banyak orang menemukan bahwa Raja Iblis telah mengalami perubahan halus. Adapun apa sebenarnya yang telah berubah, beberapa tidak dapat mengatakannya. Dia awalnya sangat cantik, tapi sekarang, dia memiliki persona yang tak terlukiskan. Tetapi beberapa orang masih bisa melihat bahwa Raja Iblis memiliki seorang pria yang disukainya, dan dia juga telah menjadi seorang wanita. Wanita yang ingin menjadi wanita dan wanita yang tidak ingin menjadi wanita sama sekali berbeda. Hati banyak orang berdarah saat mereka iri dan iri pada pria itu. Tidak ada yang namanya tembok kedap udara, jadi berita Raja Iblis cepat menyebar. Lagipula, Demon Lord adalah target perhatian semua orang. Hanya dalam waktu lebih dari satu hari, orang-orang benar-benar menebak, dan bahkan memastikan, bahwa pria Raja Iblis itu adalah Kincuan. Ini menyebabkan semua orang mendidih. Kemanapun dia pergi, Kincuan akan merasakan tatapan orang. Ada yang iri, ada yang bingung. Bahkan ada banyak orang yang berteriak agar Kincuan meninggalkan Raja Iblis, dan ada juga beberapa orang yang langsung menantang Kincuan. Kincuan bahkan tidak keluar. Ketika Raja Iblis kembali dan melihat Kincuan, dia mengungkapkan senyum main-main. Seorang wanita seperti dia memiliki ekspresi yang sangat tampan dan menarik. Dia secantik karya seni, membuat orang tidak bisa berpaling seksi, cantik, dan mengesankan, membuat orang hanya ingin mencicipinya. Besok adalah semifinal. Raja Iblis melihat tatapan Kincuan dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengubah topik pembicaraan, kemungkinan besar dia akan dimakan oleh pria ini lagi. Berpikir tentang absurditas dua hari terakhir, dia merasa tidak terbayangkan bahwa dia juga akan mengalami hari seperti itu. Tapi di dalam hatinya, dia sangat bahagia, sangat diberkati. Seluruh dunia cerah. 1246 Raja Iblis pergi ke arena pada sore hari. Kincuan tidak ada hubungannya. Besok adalah semifinal dan dia tidak melakukan apa-apa di sore hari. Dia baru saja bersenang-senang dan sangat puas. Tiba-tiba, dia memikirkan lukisan kuno yang diberikan tetua yu padanya. Matanya berbinar saat dia dengan cepat bangkit dan mengeluarkannya untuk melihatnya. Ketika dia membuka lukisan kuno ini, dia menyadari bahwa itu sudah rusak. Itu sebenarnya sangat besar. Lukisan kuno itu sangat tipis, setipis sayap jangkrik, tetapi sangat keras. Kincuan melakukan percobaan. Dia perlahan mengerahkan kekuatan sampai begitu kuat bahkan baja pun akan hancur. Namun, lukisan kuno ini sama sekali tidak rusak. Kincuan terus membukanya perlahan. Pantas saja penatu ayu tidak mengizinkannya membukanya saat dia sedang makan. Itu benar-benar terlalu besar. Panjangnya 100 meter dan itu adalah gulungan yang rusak. Sekarang, beberapa kata besar ditampilkan di sana. Gulungan sisa Dao Surgawi Dao Surgawi Sejak zaman kuno, seniman bela diri telah mengejar Dao Surgawi. Dao Surgawi adalah Dao besar yang lebih tinggi, atau lebih tepatnya, Dao besar dari alam yang lebih tinggi. Semua grit Dao adalah sejenis Dao Surgawi. Misalnya, Yin yang grit Dao Kincuan, grit Dao of all creation, dan seterusnya. Mereka semua milik Dao Surgawi, tetapi mereka bukan Dao Surgawi. Titik awal Dao Surgawi terlalu tinggi. Misalnya, kesatuan langit dan manusia. Dao Surgawi sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa hanya sosok maha kuasa yang bisa mengendalikan Dao Surgawi. Hanya setelah mengalami kesengsaraan hidup dan mati seseorang dapat menguasai Dao Surgawi. Gulungan sisa Dao Surgawi. Kincuan melihat beberapa catatan tertulis dan beberapa diagram. Mereka tidak jelas dan misterius. Namun, Dao besar Yin yang Kincuan telah mencapai alam penyempurnaan kekosongan dan alam integrasi Dao, jadi dia bisa memahaminya sedikit. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Meskipun ini hanya gulungan yang rusak, Kincuan merasa matanya berbinar. Dia seperti katak yang telah lama tinggal di dasar sumur dan tiba-tiba melompat keluar dan melihat dunia yang luas. Perasaan seperti ini luar biasa. Perasaan seperti ini hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Katak di dasar sumur telah melompat keluar. Meskipun katak itu masih katak yang sama, seberapa jauh katak itu bisa pergi di masa depan tidak akan sebanding dengan saat berada di dasar sumur. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya gulungan ini. Itu benar-benar harta yang tiada taraf. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti akan bertarung sampai mati bersamanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tanpa sadar, sepanjang sore telah berlalu, dan ruangan itu sedikit lebih gelap. Pada saat ini, Raja Iblis kembali. Kincuan menutup pintu dan menariknya. Kamu bajingan, apakah kamu ingin mati? Raja Iblis mengira Kincuan akan melakukan sesuatu lagi, dan menatapnya dengan wajah merah. Kincuan tercengang dan mengerti. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata, Apa yang kamu pikirkan di kepala kecilmu itu? Apakah kamu belum cukup makan? Ah! Kincuan berkata sambil membawanya ke buku jalan surgawi. Raja Iblis berseru karena malu. Dengan wajah merah, dia menatap Kincuan dengan marah dan berkata, Kamu bajingan. Baiklah, sayang. Setelah melihat gulungan itu, kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Kincuan tersenyum dan berkata di telinganya. Tubuh Raja Iblis menjadi lemas, dan rona merah menyebar ke telinga dan lehernya. Spiritualitas Raja Iblis sangat kuat, dan jelas bahwa dia dirasuki. Kincuan tersenyum dan pergi. Kemudian, dia pergi untuk memasak. Dia merebus daging, dan api kecil berdeguk. Dia tahu bahwa sudah waktunya makan malam. Dengan kebijaksanaan Raja Iblis, makan malam yang sebenarnya mungkin akan larut malam. Lagipula, dia telah melihat gulungan itu sepanjang sore. Raja Iblis bangun di tengah malam. Ketika dia melihat bahwa sudah larut malam, dia melihat Kincuan menunggunya tidak jauh dan tersenyum malu. Namun, dia sangat senang bahwa seseorang sedang menunggunya. Kincuan datang dan menyingkirkan kitab Jalan Surgawi. Dia membawa Raja Iblis dan berkata, Ayo pergi dan makan. Hm, Kincuan, kamu sangat baik. Raja Iblis tertawa. Nanti, suamimu akan membuatmu merasa lebih baik. Kincuan tertawa. Pria yang penuh kebencian. Keduanya makan malam dengan cahaya lilin. Itu sangat mewah, dengan daging dan sayuran. Hidangannya sangat lesat, dan porsinya tidak besar. Mereka mengeluarkan sebotol kecil anggur bunga prem dan minum secangkir. Di bawah cahaya, keindahannya seperti batu giyok. Mungkin karena dia minum sedikit anggur, pipinya yang seputih salju memiliki sedikit warna merah, yang sangat menawan. Auranya menawan, suaranya menawan, dan sosoknya mempesona. Pada saat ini, Kincuan tahu bahwa bukan anggur yang membuatnya mabuk, tetapi anggur yang membuatnya mabuk. Raja Iblis merasa manis di hatinya. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa dilihat oleh seorang pria akan membuatnya merasa bahagia. Sekarang, dia merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah makan dan minum, Kincuan membawa Raja Iblis dan bergegas ke kamar. Wajah Raja Iblis merah, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Hari ini adalah hari semifinal. Kemarin, babak penyisihan berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi babak semifinal dan penyisihan. Babak eliminasi sangat kejam. Setiap orang harus bertarung dalam tiga ronde, tetapi mereka harus bertarung melawan orang yang berbeda. Pada akhirnya, mereka akan tersingkir sesuai dengan hasil mereka. Ini juga demi keadilan, jadi akan ada tiga putaran. Mereka yang kalah tiga atau dua ronde akan langsung tersingkir. Mereka yang kalah satu putaran akan diberi kesempatan lagi oleh juri. Apakah seseorang mengambil inisiatif untuk menantang atau menerima tantangan, itu dianggap sebagai pertempuran. Mereka yang menolak untuk menerima tantangan akan diperlakukan sebagai mengaku kalah, yang akan dihitung sebagai kalah dalam satu ronde. Apalagi mereka akan tersingkir secara langsung karena seorang seniman bela diri bahkan tidak memiliki keberanian untuk menerima tantangan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan diberi kesempatan. Kincuan, Fatih, dan White Light berdiri di area milik cabang cahaya dan kegelapan. Sekarang wakil kepala sekolah, Tuan Mudaming, dan bahkan beberapa orang hilang, seperti Diakonpan, suasana di cabang cahaya dan kegelapan sangat baik. Semua orang rukun, dan Kincuan dan dua lainnya tanpa sadar telah menjadi intinya. Terutama Kincuan, bagaimanapun juga, dia adalah orang dari kepala cabang cahaya dan kegelapan. Ini membuat banyak orang merasa luar biasa, terlalu luar biasa, galak, iri. Oleh karena itu, Kincuan menjadi semakin misterius di mata orang luar. Lagi pula, untuk bisa mengejar wanita seperti Raja Iblis membuat banyak tetua cemburu, dan beberapa yang menganggap mereka luar biasa juga sangat cemburu. Ini menyebabkan orang pertama menantang Kincuan di awal babak penyisihan. Harus dikatakan bahwa Kincuan memiliki dendam yang mendalam dengan Klan Ming, atau terlalu banyak orang di Klan Ming yang berpikir bahwa mereka luar biasa. Tentu saja, mungkin juga Kincuan belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Meskipun dia mengatakan telah menunjukkan beberapa, itu masih belum cukup untuk mengintimidasi beberapa orang, jadi orang-orang ini melompat keluar. Kincuan, ayo, seorang pria berkata dengan suara yang jelas. Dia tampan dan muda, berpakaian putih, dan terlihat sangat mencolok. Dia memegang pedang King Feng sepanjang tiga kaki di tangannya, dan dia berdiri di sana dengan aura yang anggun. Harus dikatakan bahwa dia cukup tampan. Kincuan dengan santai berjalan ke atas panggung dan berkata, ayo mulai. Kincuan memegang palu pedang penempaan dewa di tangannya. Palu pedang penempaan dewa berkilauan dengan cahaya kemasan, dan itu tampak kuat dan indah. Itu memberi Kincuan semacam pesona iblis. Kincuan tampak agak halus dan memiliki sepasang mata yang jernih. Dia memiliki aura alami dan aura yang benar. Seluruh pribadinya elegan dan benar, dan mudah bagi orang untuk memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Temperamennya sangat baik. Awalnya, pria dari klan Ming ini sangat tampan dan anggun, tetapi ketika Kincuan naik, orang-orang tanpa sadar menemukan masalah aneh, yaitu pria dari klan Ming ini palsu. Tidak hanya itu, tetapi dia juga sedikit bodoh. Itu seperti mencoba menggambar harimau tetapi akhirnya terlihat seperti anjing. Sekarang, dia tidak hanya terlihat anggun, tetapi dia juga terlihat sok dan cuek, dan tiba-tiba menjadi noda pada sebuah lukisan. 1247 Ketika pria itu melihat Kincuan, dia sepertinya memiliki perasaan yang sama. Seolah-olah dia telah menjadi badut. Tidak ada yang menyukai perasaan ini. Seolah-olah dia telah menjadi daun hijau, bukan bunga merah. Sederhananya, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai daun hijau. Bisakah kita mulai? Kincuan bertanya. Kincuan, aku Mingce, kata pria itu. Apa hubungannya dengan aku siapa kamu? Kincuan berkata dengan ringan. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Ming, dan orang ini jelas menentangnya. Secara alami, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Kamu, kamu, tidak punya sopan santun. Mingce berkata, menekan amarahnya. Apakah keluarga Ming Anda memenuhi syarat untuk berbicara tentang sopan santun? Mingki punya sopan santun. Ming Ming memiliki sopan santun. Atau Tuan Muda Ming itu punya sopan santun. Kincuan berkata dengan senyum dingin. Mulut Mingce berkedut. Dia tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu adalah anggota keluarga Ming, dan dia juga anggota keluarga Ming. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu masih memiliki wajah untuk dipamerkan di sini. Apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak merasa bangga? Kincuan bertanya lagi. Kamu, kamu. Aku tidak tahu bagaimana kamu mengucapkan kata sopan santun. Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman di mulutmu? Apakah wajahmu sakit? Kata Kincuan sambil tersenyum. Mari kita mulai pertempuran. Apa gunanya memiliki mulut yang kuat? Mingce mengubah topik, menyindir bahwa Kincuan memiliki mulut yang kuat tetapi kekuatannya lemah. Mengapa kamu tidak mengatakan kita akan mulai lebih awal? Mengapa kamu harus mendaftar? Aku tidak peduli. Mendengar namamu saja sudah kasar dan menjijikan, kata Kincuan dengan jijik. Mingce merasa dia akan gila. Iya, dia benar-benar memiliki mulut yang buruk. Kenapa dia harus menyebutkan namanya? Sekarang dia tahu tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Jika dia melanjutkan, dia tidak tahu apakah dia akan mati lemas. Seolah-olah dia telah kehilangan banyak muka untuk keluarga Ming, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang, Mingce sangat marah. Dia tidak sabar untuk membunuh Kincuan. Dia sudah membenci Kincuan, menambahkan fakta bahwa dia telah menderita kerugian di masa lalu, dia membenci Kincuan sampai mati. Oleh karena itu, begitu pertempuran dimulai, dia langsung menyerang Kincuan dan menggunakan jurus pembunuhan yang kuat. Kincuan memandang Mingce dengan acuh-ta'acuh saat dia perlahan mengangkat palu di tangannya. Cahaya keemasan samar melintas. Sosok Mingce anggun dan anggun. Dia menusukkan pedangnya ke depan, bersinar dengan cahaya dingin. Tangannya yang lain sepertinya memiliki gerakan lanjutan. Melihat pedang yang masuk, Kincuan membuka mata ilahi emasnya. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya. Palu pedang penempaan dewa pecah. Awalnya tidak terlihat banyak, tetapi ketika palu pedang sudah setengah jalan, tiba-tiba mengamuk. Dengan kilatan cahaya keemasan, kekuatannya meningkat pesat. Tidak hanya mengamuk, kecepatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Ekspresi Mingce berubah. Pedangnya sebenarnya memiliki niat membunuh yang tersembunyi, tapi itu harus digunakan setelah gerakan ini. Ledakan. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi datang. Mingce merasa seluruh tubuhnya lepas kendali. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan pembunuhan lanjutannya. Kultivasi Mingce ada di pedang itu. Namun, kekuatan kincuan telah menembus, jadi dia memutuskan untuk mengamuk dan sederhana. Mematahkan seribu keterampilan dengan satu kekuatan. Mingce merasakan seluruh tubuhnya bergemuruh karena sok. Otaknya sedikit linglung, telinganya berdengung, dan matanya sedikit linglung. Namun, setelah serangan itu, sosok kincuan berkelebat seperti bayangan dan muncul di depan Mingce. Setelah mencapai alam suci setengah langkah, terlalu mudah bagi kincuan untuk berurusan dengan orang suci setengah langkah seperti Mingce. Namun, dia tidak ingin terlalu pamer, jadi dia mengendalikan kekuatannya dengan kemampuan terbaiknya. Kalau tidak, jika dia mau, dia bisa menghancurkan keberadaan seperti Mingce dalam satu gerakan. Bang! Mingce, yang belum pulih, dihempaskan oleh palu pedang kincuan lagi. Meskipun dia dalam keadaan linglung, Mingce secara insting menolak. Kali ini, dia merasa seperti ditabrak gunung kecil. Ledakan. Berderit, berderit. Dia mendengar suara tulang retak di tubuhnya. Meskipun tidak pecah, itu telah mencapai titik kritis. Dia telah mencapai batasnya. Kincuan bergegas lagi. Saat ini, Mingce dalam keadaan linglung. Dia ingin membuka mulutnya dan mengaku kalah, tetapi saat dia ragu-ragu, serangan kincuan berikutnya tiba. Bang! Kaca! Kaca! Pertempuran sudah berakhir. Ada keheningan sesaat. Cara kincuan telah mengejutkan banyak orang. Bukankah dia terlalu kuat? Setengah orang suci melawan setengah orang suci. Alam mereka hampir sama. Mungkin wilayah Mingce sedikit lebih kuat, tapi dia telah dikalahkan dengan begitu mudah. Itu mengejutkan. Kincuan ini benar-benar terlalu kuat. Pantas saja dia bisa mengejar Raja Iblis. Dia sangat kuat sehingga sedikit tak terbayangkan. Orang-orang dari sekte Naga Ilahi dapat dikatakan jenius. Kincuan ini adalah jenius di antara para jenius. Kincuan ini sangat tampan. Gerakannya sangat jantan. Aku menyukainya. Seorang murid perempuan memandang Kincuan dengan tergila-gila. Simpan saja. Dia adalah orang dari pemimpin pengadilan Raja Iblis. Kamu terlalu kurang dalam hal penampilan. Seseorang dengan ramah mengingatkannya. Kau sedang membicarakanku. Jadi bagaimana jika wanita tua ini menyukainya? Itu bukan urusanmu. Anda tidak akan dapat menemukan seorang wanita dalam hidup ini. Murid perempuan itu meraung. Pria dari sebelumnya berkeringat deras dan dengan cepat pergi. Kincuan berjalan menuruni panggung. Senang rasanya menjadi kuat. Rasanya seperti semuanya berada di bawah kendalinya. Kincuan senang, tetapi beberapa orang tidak. Keluarga Ming Sebelumnya, Kincuan menyebut keluarga Ming dan membuat mereka kehilangan muka. Keluarga Ming tidak bisa membuka mulut dan bahkan tidak bisa membela diri. Apa yang dikatakan Kincuan adalah kebenaran. Di masa lalu, meskipun beberapa orang mengetahui masalah keluarga Ming, mereka tidak berani mengatakannya secara terbuka. Namun, Kincuan ini mempermalukan keluarga Ming di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Beberapa hal diketahui semua orang. Itu adalah satu hal untuk tidak mengatakannya, tetapi begitu dikatakan, itu adalah hal lain. Sekarang, semua orang di keluarga Ming sangat membenci Kincuan. Jika ada satu orang yang merupakan pengecualian, itu adalah Ming Ruo Shen. Ming Ruo Shen adalah anggota keluarga Ming, tapi dia sepertinya bukan anggota keluarga Ming. Kincuan juga mendengar tentang masa lalu Ming Ruo Shen. Ming Ruo Shen adalah putri terlantar dari keluarga Ming. Ketika dia masih muda, dia dan ibunya diusir dari keluarga Ming. Ayahnya menghilang ketika dia masih muda, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Ibunya dan dia diusir oleh keluarga Ming. Namun, terkadang takdir memang aneh. Setelah banyak liku-liku, Ming Ruo Shen memasuki sekte naga ilahi. Keluarga Ming sepertinya mengenalinya dan ingin dia kembali ke sekte, tapi dia menolak. Posisi Ming Ruo Shen luar biasa. Dia adalah kebanggaan Akademi Air Akademi 5 Elemen, dan bahkan kebanggaan seluruh sekte naga ilahi. Master Akademi Akademi 5 Elemen sangat baik padanya sehingga dia bisa melawan Kepala Tetua. Selain itu, Kepala Tetua adalah anggota keluarga Ming. Dia ingin Ming Ruo Shen kembali ke keluarga Ming, jadi dia secara alami tidak akan memaksakan diri. Dia ingin perlahan mempengaruhi Ming Ruo Shen. Keluarga Ming berpikir dengan sangat jernih. Selama Ming Ruo Shen bisa kembali ke keluarga Ming, dia bisa menikah dengan kekuatan yang kuat berdasarkan kecantikannya saja. Dia bisa membuat keluarga Ming lebih kuat dan bahkan menjadi master sejati dari sekte naga ilahi. Namun, ketika Kincuan melihat Ming Ruo Shen, dia tahu keluarga Ming sedang bermimpi. Selama Ming Ruo Shen tidak ingin kembali ke keluarga Ming, keluarga Ming tidak bisa berbuat apa-apa padanya. 1248 Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Ming Ruo Shen adalah wanita yang sangat istimewa. Prestasi masa depannya bahkan mungkin lebih tinggi dari Raja Iblis. Dia sudah membuka dua pintu masuk hidup dan mati. Kincuan hanya membuka satu secara kebetulan, tetapi wanita ini membuka dua. Tidak hanya itu, dia memiliki jejak kis suci di tubuhnya, kis suci sejati. Karena itu, dia pasti akan berjalan di jalur orang suci. Hanya berdasarkan ini, wanita ini pasti akan melangkah ke Saint Rilem di masa depan. Klan Ming akan tertinggal jauh olehnya. Pada saat itu, klan Ming akan tahu keberadaan seperti apa yang telah mereka usir dan seberapa besar kerugian mereka. Ada perbedaan yang mengerikan antara alam suci dan alam setengah suci. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setengah orang suci bukanlah orang suci. Inilah perbedaan antara keduanya. Setelah pertempuran ini, tidak ada yang berani menantangnya untuk waktu yang lama. Kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya telah mengejutkan banyak orang. Kincuan masih menahan diri dan tidak berani terlalu kejam. Dia ingin menyembunyikan kekuatannya, tapi ini masih mengejutkan mereka. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Kincuan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi terkadang, akan selalu ada orang yang tidak takut mati, dan akan selalu ada orang yang menyukai tantangan. Sekarang, ada orang lain yang berdiri di panggung bela diri, memanggil nama Kincuan, ingin menantang Kincuan dan mewakili keadilan. Xia Qingxing. Klan Xia. Dia juga keturunan Master Sekte-Sekte Naga Ilahi. Posisinya di Sekte Naga Ilahi secara alami sangat tinggi, tetapi Klan Xia tidak memenuhi harapan. Jika bukan karena fakta bahwa prestise Master Sekte-Sekte Naga Ilahi masih ada, Klan Xia pasti sudah berpindah tangan. Xia Qingxing ini adalah seorang pria parubaya. Dia sangat jelek, tingginya hanya 1,6 meter, tebal di tengah, dan kurus di kedua ujungnya. Dia memiliki kepala kecil, mata kecil, dan dua lubang hidung menghadap orang. Orang bisa melihat bulu hidung yang menjijikan. Dia memiliki perut yang besar, tetapi kaki dan lengannya sangat kurus. Dia aneh, sangat jelek. Sederhananya, dia adalah seorang mutan. Orang ini memang bisa dianggap mutan. Meskipun dia jelek, dia sangat kuat. Suaranya sangat tidak menyenangkan, seperti gong yang patah. Mendengarnya membuat orang merasa jijik. Mulutnya setajam gigi binatang buas. Mereka yang pemalu akan takut padanya hanya dengan melihatnya. Kincuan, aku sudah lama ingin menantangmu, kata Xia King Sing. Kincuan tidak mengatakan apa-apa karena dia belum mencapai tahap bela diri. Tinggalkan Raja Iblis. Kamu tidak layak untuknya, kata Xia King Sing setelah Kincuan melangkah ke platform bela diri. Apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu jelek? Kincuan awalnya ingin memberi wajah Raja Iblis, tetapi sekarang dia telah disuruh meninggalkan Raja Iblis. Terlepas dari apa yang diarencanakan, Kincuan tidak lagi ingin memberinya wajah. Ekspresi Xia King Sing berubah menjadi lebih buruk. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa penampilannya sangat menyakitkan. Tidak ada yang berani mengkritik penampilannya, apalagi mengatakan bahwa dia jelek. Biasanya, seorang seniman bela diri yang kuat bisa mengendalikan emosi dan keadaan pikiran mereka, tapi Xia King Sing ini tidak. Karena jika orang normal tidak bisa mengendalikan emosinya, kekuatannya akan sangat berkurang, dan bahkan mungkin dimanfaatkan oleh lawannya. Tapi Xia King Sing ini berbeda. Semakin marah dia, semakin kuat dia, dan dia tidak akan kehilangan akal. Semakin marah dia, semakin jernih pikirannya, dan semakin kuat dia. Jadi dia tidak pernah mengendalikan emosinya, karena yang dia kembangkan adalah kemarahan dari tujuh emosi dan enam keinginan. Ah! Dengan raungan marah, Kincuan terkejut menemukan bahwa tubuh jelek dari pihak lain tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap, tingginya meningkat dari 1,6 meter menjadi lebih dari 10 meter. Dia telah menjadi orang yang sangat jelek. Ekspresinya ganas, dan mulutnya seperti gigi monster. Pada saat ini, taringnya terlihat, membuatnya tampak menakutkan. Senjata sasarannya adalah tangannya. Sekarang, tangannya tidak bisa lagi dianggap sebagai tangan, melainkan cakar yang tajam. Xia King Sing saat ini lebih seperti manusia serigala yang jelek. Melihat Xia King Sing saat ini, mata Kincuan berbinar. Dia memiliki kemampuan ilahi yang kuat yang sudah lama tidak dia gunakan. Mungkin dia bisa bermain dengannya hari ini. Serigala bentuk transformasi ilahi. Kincuan melambaikan tangannya dan menyerang. Awo! Binatang serigala naga. Kincuan tahu bahwa Wolf Form Divine Transformation adalah Dragon Wolf Beast. Selain itu, dipengaruhi oleh sembilan naga ilahi dan Dow of All Things Bird. Cahaya kemasan dari Dragon Wolf Beast sangat mengejutkan. Sembilan dari mereka. Serangan Dragon Wolf Beast sangat mengerikan, dan bisa menahan sembilan serangan kuat tanpa takut mati. Ini adalah bagian yang menakutkan. Ini adalah kemampuan ilahi. Xia King Sing tercengang, lalu dia meraum dan menyerang ke arah Dragon Wolf Beast. Tubuh Xia King Feng berukuran hampir sama dengan binatang serigala naga, tetapi penampilan Xia King Feng jelek dan ganas, sedangkan binatang serigala naga sangat tampan dan tampan. Bang Bang! Tubuh Xia King Sing sangat gesit dan kuat. Dia bisa memaksa Dragon Wolf Beast kembali dengan satu serangan. Tapi dia hanya satu orang, dan ada sembilan binatang serigala naga. Apalagi mereka menyerang bersama tanpa takut mati. Itu adalah jalan keputus asaan. Yang paling membingungkan Xia King Sing adalah bahwa serangan tajamnya tidak dapat membunuh binatang serigala naga, dan binatang serigala naga itu tampaknya tidak terluka sama sekali. Uh! Di saat kecerobohan, kakinya digigit oleh Dragon Wolf Beast. Ukuran Dragon Wolf Beast tidak lebih kecil dari ukuran Xia King Sing, dan gigitan itu adalah sepotong besar daging. Mendesis! Xia King Sing menghela nafas dingin, dan amarahnya meledak. Kekuatannya langsung meningkat dalam jumlah besar, dan dia mengayunkan cakarnya ke kepala Dragon Wolf Beast. Cakar ledakan bintang dingin. Uh! Serangan ini membunuh Dragon Wolf Beast. Semakin marah Xia King Sing, semakin kuat dia, dan semakin jernih pikirannya. Kekuatan Xia King Sing meningkat. Binatang serigala naga bisa menahan sembilan serangan kuat, tapi itu akan hilang saat terkena serangan fatal. Puh-puh! Kotstar bersklaw sangat kuat, tetapi kecepatan serangannya sedikit lebih lambat. Terkadang, hal kecil ini bisa berbahaya, sangat berbahaya. Sama seperti sekarang, delapan Dragon Wolf Beast yang tersisa memanfaatkan kesempatan itu dan tiga dari mereka menggigit Xia King Sing. Ah! Xia King Sing berteriak dan menyerang dengan gila-gilaan, menghancurkan dua binatang serigala naga. Setiap binatang naga serigala memiliki kekuatan sein setengah langkah, alam yang sama dengan kincuan. Ini adalah kekuatan kincuan, dan saat kekuatan kincuan meningkat, begitu pula kincuan. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Setelah menamparkan dua naga serigala lagi, dia berteriak dengan keras. Dia digigit lagi, dan hidupnya dalam bahaya. Dia tidak punya pilihan selain berteriak. Kincuan berhenti menggunakan Wolf Divine Transformation. Pertempuran telah berakhir. Kincuan bahkan tidak bergerak, dan dia menyelesaikan pertempuran dengan satu transformasi ilahi. Xia King Sing dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini, dan tulang pahannya digigit. Apakah itu transformasi Dewa Serigala? Sepertinya begitu. Seseorang berkata dengan tidak yakin. Kapan transformasi Dewa Serigala menjadi begitu kuat? Saya tidak mengerti. Bukankah ini transformasi ilahi yang paling umum? Itu adalah transformasi ilahi yang menyelamatkan nyawa. Kapan itu menjadi begitu kuat? Seni Dewa Pendewaan Serigala adalah seni dewa yang sangat umum. Itu bahkan tidak dianggap sebagai seni dewa. Untuk beberapa alasan, itu dikategorikan sebagai seni dewa. Seni Dewa Pendewaan Serigala ini benar-benar merupakan keterampilan yang menyelamatkan jiwa. Itu hanya bisa digunakan saat melarikan diri untuk mengulur waktu untuk pelarian diri sendiri. Namun, tubuh Kincuan telah bermutasi menjadi Wolf Divine Transformation. Tubuhnya yang kuat, sembilan naga, dan jalan segala sesuatu membuat transformasi ilahi Serigala begitu menantang surga. Inilah mengapa orang lain tidak mengerti mengapa Wolf Divine Transformation begitu kuat. 1249 Kincuan memenangkan ronde lainnya. Kincuan selalu bisa mengejutkan orang. Kali ini, dia menggunakan pendewaan Serigala untuk mengalahkan Siakingsing. Setelah pertempuran ini, mungkin akan ada sangat sedikit orang yang akan menantang Kincuan. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka yang terkuat. Tidak ada tempat pertama dalam sastra, dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Kaka itu perkasa. Light Light berkata dengan bersemangat. Kamu tidak harus mengatakan itu, Fatih juga berkata. Di semifinal, seseorang hanya bisa berpartisipasi dalam tiga pertempuran. Jika mereka tidak naik ke atas panggung, otomatis mereka akan kalah. Setelah Kincuan turun, Hiden Hetu naik ke atas panggung. Dia menantang tiga orang berturut-turut. Ketiga orang itu tidak terlalu kuat, tetapi mereka juga tidak lemah. Dia menang dengan mudah, dan semifinal telah berakhir. Kemudian, dia pergi dengan ramah. Banyak orang mengikuti pandangannya saat dia pergi. Hiden Hetu sebenarnya cukup karismatik. Jika dia tidak bertingkah narsis di depan Ming Ruo Shen, dia akan menjadi lebih menawan. Sekarang, Kincuan merasa bahwa Hiden Hetu hanyalah seorang badut. Itu sedikit lucu. Xia King Feng juga naik ke atas panggung dan memenangkan tiga putaran dengan mudah. Siapa yang akan senang dan tidak berdaya ditantang oleh orang-orang ini? Mereka senang karena mereka memiliki kualifikasi untuk ditantang oleh orang-orang top. Lagipula, Hiden Hetu dan yang lainnya adalah perwakilan terkuat dari generasi muda. Mereka tidak berdaya karena naik melawan dan langsung tersingkir. Luo Han juga naik ke atas panggung. Kali ini, dia melihat White Light dan Fatih dan pada akhirnya tidak menantang mereka. Kincuan tidak pergi. Dia menyaksikan pertempuran di atas panggung. Ini adalah hari pertama, jadi mereka yang naik semuanya kuat. Ini adalah aturan tidak tertulis. Kincuan juga menonton. Terkadang, dia bisa belajar sesuatu atau mendapat inspirasi tiba-tiba. Ming Ruo Shen naik ke atas panggung. Dia sangat cantik, seperti peri dalam lukisan. Hanya master pengadilan kerajaan iblis yang bisa setara dengannya. Sebuah suara terdengar, mata hampir semua orang tertuju pada panggung bela diri. Ming Ruo Shen berjalan ke arena pertempuran. Jika dia tidak naik, tidak ada yang akan menantangnya. Juga, dia memiliki hak istimewa. Dia tidak harus berpartisipasi dalam penyisihan dan semifinal. Bukan hanya dia, bahkan Luo Han dan yang lainnya tidak harus berpartisipasi dalam penyisihan dan semifinal. Ini adalah kekuatan dan hak istimewa. Mereka bisa langsung berpartisipasi di final. Pada prinsipnya, itulah masalahnya. Tapi pada dasarnya, mereka juga akan naik panggung karena tidak ingin digosipkan. Tuan Qin, beri aku kesempatan terakhirmu. Ming Ruo Shen memandang Kincuan dan berkata. Dia sangat tenang dan acuh tak acuh. Dia tampak tersenyum. Kincuan sedikit bingung. Mengapa wanita ini ingin menantangnya? Tapi dia tetap berjalan. Silakan, Ming Ruo Shen berkata tanpa ragu. Kincuan tidak tahu apakah yang lain keluar karena konflik antara dia dan keluarga Ming. Terlepas dari alasannya, Kincuan tidak peduli. Silakan. Setelah mengatakan itu, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan revolving soul-absorbing arrow. Pendewaan wujud serigala. Kincuan menggunakan deification of wolf form lagi. Binatang naga serigala menyerbu langsung ke Ming Ruo Shen. Kincuan ini tidak tahu bagaimana bersikap lembut dengan wanita. Bukankah akan memilukan jika dia digigit? Kata seseorang dengan tidak senang. Apa yang kamu tahu? Lawan tidak membedakan antara pria dan wanita. Orang sepertimu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati suatu hari nanti. Lagi pula, ini hanya sebuah kompetisi. Kamu tidak akan mati, kata orang itu dengan sedih. Tidak akan mati. Berapa banyak orang yang tewas dalam turnamen 9 Akademi 3 tahun lalu? 5. Apakah mereka akan mati? Kincuan mencabut panah dan membidik Ming Ruo Shen, yang tidak jauh dari sana. Ming Ruo Shen memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangannya. Tubuhnya bergerak, dan layar air mengelilinginya, dikelilingi oleh beberapa aliran air. Binatang naga serigala tidak bisa menembus layar airnya. Mata Kincuan berbinar, dia telah meremehkan wanita ini. Dia memiliki jejaki suci di tubuhnya, yang telah menyatu dengannya. Aliran air di sekelilingnya dan tirai air adalah bentuk selanjutnya dari jalan besar perlindungan. Atau lebih tepatnya, itu beberapa langkah lebih maju. Cara pelindung agung Kincuan juga sangat kuat. Itu adalah pelindung Divine Cloud. Melihat kemampuan wanita ini, mata Kincuan berbinar. Mungkin dia juga bisa melakukannya. Dia memiliki kekuatan Dewa dan Buddha, kekuatan Yin dan Yang, sembilan naga Dewa, dan perisai Dewa tertinggi. Awan Ilahi Pelindung Kincuan segera menggunakan awan suci pelindung, tetapi sekarang agak sulit. Namun, awan Ilahi Pelindung Kincuan tidak menghonsumsi primordial ki. Dia akan menggunakannya dari waktu ke waktu, tetapi efeknya tidak dapat mengimbangi terobosannya. Jadi, dia berhenti menggunakannya tanpa alasan. Tapi hari ini, Anda melihat jalan pelindung hebat Ming Ruo Shen. Itu adalah kombinasi dari kisuci dan fisik istimewanya, jadi cara pelindung hebatnya sangat kuat. Kebenaran yang menakjubkan, kuat dan mendominasi. Kekuatan naga. Kekuatan Dewa dan Buddha. Kekuatan Yin dan Yang. Perisai Ilahi Tertinggi. Kekuatan Yin dan Yang Kincuan sudah memiliki kemampuan untuk melebur, dan Dao Agung Yin dan Yang miliknya telah mencapai kesempurnaan besar dari alam penyempurnaan void dan integrasi jalur. Ini juga mengapa Kincuan sekarang yakin bahwa dia dapat menggabungkan jalan pelindung hebat yang baru. Kali ini, melihat jalan pelindung agung Ming Ruo Shen memicu inspirasinya. Jadi, dia harus berterima kasih padanya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan berhasil jika dia melihat jalan pelindung hebat serupa di masa depan. Beberapa kemampuan tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga peluang, keberuntungan, lokasi. Banyak kebetulan diperlukan untuk berhasil. Kali ini, Kincuan merasa sangat halus. Dia merasa bahwa dia bisa berhasil. Fusi, fusi. Ming Ruo Shen memandang Kincuan dengan linglung dari jauh. Auranya menyatu. Dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Kincuan. Sebaliknya, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Kincuan itu tampaknya sedang menciptakan suatu teknik. Dia tampaknya telah memahami sesuatu. Itu benar. Ming Ruo Shen dapat dengan mudah menang sekarang. Dia bahkan dapat merusak pemahaman Kincuan dan membuat semua usahanya sebelumnya sia-sia. Dia tidak akan meninggalkan apapun untuk dibicarakan. Ming Ruo Shen tidak akan melakukan itu. Dia wanita yang baik dan cantik. Itu benar. Bahkan jika seseorang ingin naik dan menimbulkan masalah, Ming Ruo Shen akan menghentikannya. Itu adalah kesempatan yang bagus. Beberapa orang secara alami tidak dapat menahannya. Seseorang dari klan Ming memegang busur dan anak panah dan tiba-tiba menembak Kincuan di atas panggung. Suara mendesing. Kincuan berada pada saat kritis. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya. Ini dilakukan oleh klan Ming. Sebuah panah terbang di atas. Kincuan marah. Panah ini tidak akan mengambil nyawanya, tetapi mengganggu fusinya. Itu akan menjadi kerugian besar. Bahkan jika dia membunuh pihak lain nanti, itu tidak akan sia-sia. Saat ini, Ming Ruo Shen tiba-tiba muncul tidak jauh dari Kincuan. Ini membuat jantung Kincuan melonjak. Sebelumnya, wanita ini tidak bergerak, yang membuatnya memiliki kesan yang baik padanya. Apakah dia akan bergerak sekarang? Sial! Panah itu diblokir oleh Ming Ruo Shen. Mendengar suara itu, Kincuan tahu bahwa dia telah menganiaya wanita ini. Kali ini, dia berutang budi padanya. Dia benar-benar seorang bodhisattva. Saat ini, Raja Iblis sudah melompat dan menamparkan dengan telapak tangannya. Engah! Orang yang menembakkan panah itu dibunuh oleh telapak tangan Raja Iblis. Orang-orang Ming Klan memiliki ekspresi jelek, tapi tidak ada yang berbicara. Selain itu, pada saat itu, aura Raja Iblis benar-benar terbuka. Beberapa orang terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan Raja Iblis telah mencapai puncak alam setengah suci. Kali ini, dia benar-benar marah. Atau dia sengaja membeberkannya untuk mengintimidasi beberapa orang. Masalah ini belum selesai. Raja Iblis meninggalkan hukuman dan kembali ke meja juri. 1250. Ini belum berakhir. Raja Iblis berkata saat dia kembali ke panel juri. Namun, dia telah memperhatikan gerakan di sekitarnya. Banyak pria cemburu. Jika Raja Iblis bisa melakukan ini untuk mereka, mereka tidak akan menyesal bahkan jika mereka mati. Tidak hanya itu, Ming Ruo Shen di atas panggung juga melindungi Kincuan. Semakin seperti ini, semakin membuat orang iri. Itu adalah kecemburuan. Kecemburuan tidak bisa lagi memuaskan perasaan sebagian orang. Pada saat ini, Kincuan tidak lagi peduli tentang ini. Dia telah mencapai titik kritis dalam menyatu dengan prasasti batu, dan dia tidak boleh membuat kesalahan. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Namun, peluang tidak menunggu siapapun. Bahkan jika dia segera pergi dan menemukan tempat yang aman untuk perlahan menyatu dengan prasasti batu, itu tidak akan berhasil. Peluang cepat berlalu. Ini juga mengapa Kincuan ingin mencobanya bahkan dalam pertempuran. Lagipula, kesempatan seperti ini sangat berharga. Setelah 15 menit, Kincuan telah menyatukan sepertiga dari prasasti batu. Setelah 30 menit, Kincuan telah menyatukan dua pertiga dari prasasti batu. Apa gunanya ini? Apakah ini sebuah kompetisi? Apa gunanya berdiri sendirian di panggung sebesar ini? Kata seseorang dengan ketidakpuasan. Itu benar. Kami di sini untuk bersaing, bukan untuk melihat orang lain dalam keadaan linglung. Biarkan dia turun, biarkan dia turun. Banyak orang iri pada Kincuan. Secara alami, menyelah Kincuan saat ini adalah yang paling menguntungkan. Siapa yang menyuruhnya turun, keluar dan katakan, suara seorang lelaki tua terdengar. Penatua Anda ada di sini. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di Sekte Naga Ilahi, seseorang bisa tidak yakin dengan Master Sekte yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka juga bisa tidak yakin dengan Penatua Agung yang memegang otoritas sejati. Namun, mereka tidak bisa tidak mengagumi Tetuayu. Bahkan jika kebanyakan orang hanya mengetahui cerita Penatua Yu melalui desas-desus. Penatua Yu adalah orang paling senior di Sekte Naga Ilahi. Dikatakan bahwa Master Sekte, yang tidak muncul selama 200 tahun, harus menyapa Elder Yu seperti seorang junior. Dikatakan bahwa setengah dari Sekte Naga Ilahi dimenangkan oleh Tetuayu. Elder Yu, kamu di sini. The Great Elder menyapa Elder Yu dengan sopan. Faktanya, Penatua Agung ingin mengganggu Kincuan, tetapi bagaimanapun juga dia adalah Penatua Agung. Dia tidak bisa berlebihan dan berpikiran terlalu sempit. Ada banyak orang di sini. Jika dia melakukannya, akan ada banyak orang yang menonton. Selain itu, ada juga beberapa orang yang tidak menyukainya. Jika dia berani melakukannya, pasti akan ada orang yang menghentikannya. Jika dia tidak berhasil, reputasinya akan hancur. Jadi, dia mungkin juga tidak melakukan apa-apa dan tidak peduli. Lebih baik memanjakan orang lain, seperti keluarga Ming. Bagaimanapun, dia sudah dikutuk berkali-kali, jadi tidak masalah jika ada satu kutukan lagi. Namun, dia tidak mengira Raja Iblis akan begitu lugas. Dia telah menggunakan metode gemuruh untuk membunuh pemanah dari keluarga Ming. Ini membuatnya tidak bahagia, tetapi dia tetap mempertahankan ketenangannya. Ini masalah kecil. Dia ingin menunjukkan keluasan pikirannya. Setelah masalah ini selesai, masalah ini tidak akan berakhir. Tapi dia tidak menyangka Penatua Yu akan datang juga. Dia juga tahu bahwa Penatua Yu sangat menyukai bocah di atas panggung, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Apa yang dilakukan bocah ini untuk mendapatkan bantuan Penatua Yu? Dengan Elder Yu di sekitar, tidak ada yang berani berbicara. Satu jam lagi berlalu. Banyak orang merasa bahwa jika Penatua Yu tidak datang, mereka tidak akan dapat bertahan sampai sekarang. Setelah kedatangan Penatua Yu, Kincuan santai. Pa! Kincuan merasa seolah-olah profound entrance telah dibuka di tubuhnya. Sepertinya beberapa titik akupuntur telah dibuka. Awan ilahi pelindung masih ada di sana. Tapi itu telah berubah. Awan ilahi itu seperti air. Itu mengelilingi tubuhnya seperti naga emas yang pingsan. Dari waktu ke waktu, dia bisa melihat beberapa rune Divine Shield kecil dan rune Buddha misterius. Itu telah bergabung. Itu sukses. Pelindung Divine Dragon Key Sekarang, pelindung Divine Dragon Key jauh lebih kuat daripada Supreme Divine Shield. Awalnya, perisai ilahi tertinggi cukup menakutkan. Sekarang, itu bahkan lebih kuat. Selain itu, tidak mengkonsumsi energi apapun. Kemampuan ini terlalu kuat. Ditambah dengan Fajra Grid Dao, Fajra Battle God Armor, dan kemampuan lainnya, Kincuan tidak tahu seberapa kuat pertahanannya sekarang. Kincuan membuka matanya. Dia pertama kali tersenyum pada Elder Yu dan Demon Lord. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada semua orang. Tidak peduli apa, dengan begitu banyak orang yang menunggu, dia tetap harus berterima kasih kepada mereka. Akhirnya, dia menatap Ming Ruo Shen. Kincuan memikirkannya dengan serius dan mengangguk. Meskipun mengucapkan terima kasih terlalu ringan, aku tetap harus berterima kasih. Aku berutang budi padamu. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Ming Ruo Shen tersenyum. Baiklah, ingat apa yang kamu katakan. Tentu saja, kata Kincuan. Baiklah, karena itu masalahnya, mari lupakan kompetisi hari ini. Bagaimana kalau kita menyebutnya seri, kata Ming Ruo Shen. Saya mengaku kalah, kata Kincuan. Tidak perlu, sebut saja seri. Jangan khawatir, aku tidak akan terpengaruh, kata Ming Ruo Shen. Pada akhirnya, itu seri. Keduanya tidak berkelahi. Tiga pertandingan Kincuan telah berakhir. Meski kali ini imbang, jelas bukan masalah baginya untuk lolos ke semifinal. Kincuan berjalan ke Elder Yu. Orang kunci kesuksesan hari ini masih Elder Yu. Jika tidak, Raja Iblis dan Ming Ruo Shen mungkin tidak akan mampu menahan gangguan dari begitu banyak orang di sekitar mereka. Lagi pula, terlalu banyak waktu telah berlalu, dan terlalu banyak orang yang iri pada Kincuan. Orang-orang dari keluarga Ming itu akan berhasil. Ayo pergi, temani orang tua ini jalan-jalan. Tetua Yu berkata dengan gembira. Kincuan menganggup dengan gembira. Baiklah. Mereka berdua pergi. Banyak orang iri. Peluang hari ini tidak kecil. Elder Yu berkata sambil tersenyum. Aku harus berterima kasih padamu untuk ini. Kincuan tersenyum. Sebenarnya, yang paling kamu harus berterima kasih adalah gadis itu Ruo Shen dan wanitamu, kata Penatua Yu sambil tersenyum. Kincuan juga tahu bahwa yang terpenting sebenarnya adalah Ming Ruo Shen. Dia telah menerima inspirasi darinya. Selain itu, dia telah memblokir panah paling penting untuknya. Kebaikan ini sangat besar karena kemampuan Kincuan untuk berhasil menggabungkan kali ini terlalu menantang. Energi naga ilahi pelindung telah meningkatkan kekuatan tempurnya dengan jumlah yang tidak diketahui. Di masa depan, ketika dia menjadi orang suci atau bahkan keberadaan yang lebih kuat, kemampuan ini akan terus menemaninya. Ya, saya mengerti. Saya akan membalas kebaikan setetes air dengan mata air yang memancar. Saya akan melakukannya, kata Kincuan dengan serius. Haha, kamu tidak buruk, kata Elder Yu dengan gembira. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Kincuan, dia memiliki temperamen yang baik. Itulah mengapa dia memberikan buku sisa jalan surgawi ke Kincuan. Oh benar, Pak Tua, terima kasih untuk buku sisa jalan surgawi, kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak perlu untuk itu. Ingat, jangan memandang orang dengan santai. Kalau tidak, akan ada masalah, kata Penatua Yu dengan lemah. Dia tahu bahwa Kincuan akan memahami pentingnya hal itu. Dia hanya mengingatkannya. Aku mengerti, Pak Tua. Awalnya aku khawatir, tapi sekarang aku tidak perlu. Ingatlah untuk berhati-hati terhadap Klan Ming. Perairan Sekte Naga Ilahi sangat dalam. Jangan percaya siapapun dengan mudah. Perlahan kembangkan orang-orangmu, kata Penatua Yu sambil lalu. Kincuan punya ide dan mengangguk. Ya, oke. Kamu harus memperluas wawasanmu. Jangan hanya fokus pada Sekte Naga Ilahi. Di alam semesta yang luas, Sekte Naga Ilahi hanyalah setetes air di lautan. Itu tidak penting. Elder Yu tersenyum dan berjalan ke depan. Kincuan mengikuti dengan senyum di wajahnya. Elder Yu ini sangat misterius. Kincuan tampaknya telah memperluas wawasannya dengan berbicara dengannya.